Rasanya tuh kayak kaldu-kaldu jamur. Bener, bener-bener. Dan yang seperti kamu bilang, ini cuma ditemis pakai bawang putih, bawang merah, cabai mat-mat, udah sama penyidap. Bener, ini tuh ada cabai potong tapi nggak pedes ternyata. Nanti kalau misalnya kalian makan ke sini, ke bebek bujang, udah satu paket aja masukin bebek sama jamur. Cocok, cocok banget. Cocoknya kita berdua ya. Ayo makan aja. Bebek jamur. Hmm, so yum. Bener-bener nampak. Wuih, 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 wuih. Alap-alap lagi. Ditabur-tabur. Ditabur-tabur si sambal mangga. Hai, hai. Ya, apa? Ini adalah si Udam Goreng Sambal Mangga Sebor. Kita coba ya. Ya guys, ini jujili pasti yang di rumah tuh ngilar banget ngelihat sambal mangga muda dikermek-kermek begini. Wuuuh. Let's go! I like it. I love you guys. Nah, menurut kamu kalau dicampurin sama si Udang Goreng ini gimana? Ah, nice. Nice. Ini perpaduan yang sangat berkolaborasi antara si Udang yang empuk ya. Terusnya juga kulit tepung yang crunchy. Tepungnya juga ga terlalu tebel. Jadi pas digigit ga keras. Betul. Intinya sekarang apa? Kita campur sama nasi. Yuk! Aku suka, aku suka. Aku suka. Aku suka. Aku suka, you know? Aku suka. Ini si Udangnya tuh kayak Udang Tempura ga sih? Yes! Bener! Cuma dia yang versi kecil-kecil. Versi kecil. Kita coba pake nasi ya. Nih, kalian liat ya. Uh! Dan serutan dari si Mangganya juga gua tau tuh ga terlalu besar, ga terlalu kecil. Ya bener. Mangganya ga terlalu asem. Jadi masih seger-seger ada manisnya dikit. Betul. Let's go! Mari Mam, bismillah. Udangnya gurih manis dan berasa seger karena pake sambal mangga muda. Kalo buat aku ini nice. Ini sebuah hidangan yang aku belum pernah cobain. Bener. Udang tepung tapi pake sambal mangga. Biasa pake sambal mangga kan gurame. Ya. Ikan-ikanan. Ya kan? Ada ayam juga. Ada ayam. Satu sampai sepuluh berapa? Bikin lapar membaikin rating? Sembilan! Wow, seenak itu soalnya guys, ya kan? Kenapa alasannya? Seger, fresh, udah gitu bumbunya pas. Bener. Karena gini ya, I like it. Ketika orang masak makanan Indonesia. Ya. Dia harus total dari segi bumbunya. Yes. Terus dari kualitas bahan-bahannya juga. Betul. Nah, ini mereka udah menerapkan sama hidangan yang ada di sini. Yes. Dan ga bawa juga karena tempat ini tuh rame. Rame banget dong ya. Berarti tandanya apa? Bikin lapar! Aprop! Jangan lupa! Bye! Bye!